Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi di segmen tema MIUI 12 Kemudian-kemarin kita udah bahas Gen Color Pro, kemudian Origin Pro 14 Dan di video kali ini saya akan bedah tema Heavenly Saya baru download temanya dan baru saya apply Bagaimana tampilan dari tema ini? Saksikan video sudah selesai bersama saya Rizal Fauzi Let's get started Oke kita mulai dari tampilan lock screen Ini dia tampilan lock screennya seperti ini Sederhana tapi tetap terlihat elegan menurut saya Dan disini yang paling pertama kita lihat adalah widget jump Kemudian weather, tanggal pastinya dan ini notifikasi Nah kalau kita perhatikan di notifikasi ini ada semacam gelombang kayak gitu ya Gelombang kayak laut gitu lah Nah unik sih ini menurut saya Ya kelihatan ya Kemudian di bagian bawah ada Dua widget ya Ada dua widget pertama ini Yang kayaknya itu widget tema Kemudian ini widget musik Oke tapi kita coba dulu geser ke samping kiri Tidak ada widget Ke kanan Tidak ada juga Oh ada ya Kiri juga harus begini berarti Oh enggak Jadi kalau memang kiri kosong Jadi ternyata kiri kosong Kalau kanan isi ya Widgetnya adalah kamera Langsung masuk ke kamera Ini widget musik Oh bagus ya animasinya Coba sekali lagi Wow mantap Iya Wih Saya suka Saya suka Kita coba sekali lagi Wih Ini masanya bagus Oke kemudian ini Shortcut menuju tema Oh ternyata bukan Shortcut menuju tema ya Tapi shortcut untuk Customisasi lock screen Wah bagus ini Lock screen nya ternyata bisa Bisa di custom Lock screen nya bisa di custom Lock screen style disini Ada nomor satu Yang selain kita pakai Kemudian ini Yang kedua Dan ini Yang ketiga Tinggal sesuaikan dengan Selera masing-masing Mau jam analog Ada Ini jam analog ya Kemudian disini Text switch Bisa di non aktifkan Bisa di aktifkan Negative one screen Kemudian Pedometer switch Dan juga charging animation Ini ada Lock kemudian home Masuk ke home Oke kita Terapkan dulu Nah setelah terapkan Jam nya jadi seperti ini Oke mantap Saya suka Sekarang kita lanjut Ke bagian home screen Oke ini dia Tampilan home screen Dari heavenly Ini dari Constantino ya Temanya memang Minimalis Tapi elegan Sekarang kita Lihat dulu Keseluruhan icon Ini Dan seluruh icon nya Kalau kita perhatikan Tidak ada animasi ya Jadi memang biasa aja Kecuali animasi widget Kalau kita kembali Ke home screen Nah seperti itu Oh ternyata ada Efek Breathing ya Efek bernapas Lihat Detiknya Bagus 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 Oke Kemudian Untuk bagian Status bar Ini Status bar nya Seperti ini ya Udah agak gelap disini Jadi Agak kabur kaburan Ini kamera Untuk Sinyal Kayaknya sama ya Dengan bawaan MIUI 12 Wifi juga Tapi agak beda sih Dikit Mirip-mirip Kemudian ini Baterai Seperti ini Oke Kita lanjut aja Ke bagian Control center Nah ini Tampilan control center nya Memang disini Agak kurang jelas ya Kalau di Kamera Tapi kalau Lihat secara langsung Kelihatan kok Ya Ini antara toggle Dengan background nya Itu berbeda Antara toggle Dengan background nya Ada perbedaan Nah Saya giniin ya Biar jelas Nah Kelihatan ya Kelihatan Nah Kayak gini Nah gitu Jadi seluruh toggle nya Kayak gini Oke Kemudian Untuk Ini Bagian atasnya Oke Mantap sih Sekarang kita Lihat Notification center Notification center Ternyata Aman Tidak ada masalah Disini Notifikasinya Terbaca dengan jelas Dan itu sih Beberapa kali Saya bilang Yang paling penting Dari sebuah Notification center Itu adalah Notifikasinya Bisa Terbaca dengan baik Oke Sekarang kita Masuk ke bagian Dialpad Ini tampilan Dialpad nya Bagus ya Icon Pond nya Agak mirip-mirip Browser ini Kita coba Nah Di bagian atas Disini Disamping-sampingnya Ada Motif-motif Gelombang Ada motif-motif Gelombang Dan ini Senada juga Dengan Animasi Back Animasi Back Nah Kalau kita tarik Animasi Back Seperti ini Jadi ada Sentuhan Kecil Yang Mantep Oke Kita lihat Apakah Normal Oh ya Normal ya Bagus Animasinya Tidak Kaku Oke Kita lanjut Ke bagian SMS Seperti biasa Untuk Bagian SMS Apakah ada Error Tidak ya Kemudian disini Masih dipertahankan Di bagian samping Ada motif-motif Gelombang Air Kayak gitu Tapi Bubble-nya Kayak gimana Coba kita lihat Bubble-nya Untuk bubble-nya Overall Biasa aja sih Sama ya Dengan bawaan Dari Xiaomi Kemudian Yang selanjutnya Kita lihat Bagian setting Nah ini Tampilan setting Ternyata Masih dipertahankan Sentuhan Di bagian Kiri-kanan Dengan Gelombang Seperti ini Oke Mantep sih Lumayan fresh Kemata Mantep sih Lumayan fresh ya Di mata Oke Untuk Medivice Apakah Lambangnya Tidak Namanya tidak Berubah Untuk Allspec Untuk Allspec Ada perubahan Tidak Dengan Bawaannya 12 Yang terakhir Seperti biasa Kita cek Slider volume Disini aman Ya Biasanya bagian atas Suka ada Apa Biasanya bagian atas Suka ada putih-putih gitu Kalau ini Aman Oke Yang paling saya suka Dari tema ini Dia tampilannya Elegan Simple Tapi di beberapa bagian Ada Tambahan Tambahan Tapi di beberapa bagian Seperti tadi Dialpad Kemudian Setting SMS Ada sentuhan Sentuhan Gelombang Di bagian kiri Kanan Oke 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 Seperti biasa Terima kasih Bagi teman-teman Yang udah nonton Sampai selesai Dan bagi teman-teman Yang baru menemukan Channel Rizal Fauzi Jangan suka Untuk klik tombol Subscribe Dan nyalakan Lanjut Notifikasinya Karena Di channel ini Saya akan selalu Mengupdate Tema-tema MIUI 12 Yang paling baru Yang elegan Dan Manus Pastinya Oke Rizal Fauzi Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tema-tema 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 Terima kasih.